Penyidik tim khusus dari Bares Krimpolri menemukan fakta baru dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Fakta baru yang ditemukan yakni pembunuhan Brigadir J telah direncanakan sejak Irjen Verdi Sambo berada di Magelang, Jawa Tengah. Fakta ini didapat saat pemeriksaan perdana Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka di Mako Brimob Kelapa II. Depok, Kamis 11 Agustus 2022. Direktur Tindak Pidana Umum Dirti Pidum, Bares Krimpolri Brickjen Andirian Jayadi menjelaskan. Saat pemeriksaan, tersangka FS mengungkapkan bahwa niat pembunuhan terhadap Brigadir J sudah direncanakan saat keluarga berada di Magelang. Rencana pembunuhan itu dibuat karena tersangka FS mendapat laporan dari istrinya Putri Chandrawati bahwa ia telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang dilakukan oleh almarhum Brigadir J di Magelang. Atas laporan tersebut, tersangka FS menjadi marah dan emosi, hingga kemudian memanggil tersangka RR dan Rai untuk melakukan pembunuhan. Pemanggilan untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Yosuak Brigadir J Ujar Andi saat jumpa pers di Mako Brimob, Kamis 11 Agustus 2022. Dalam kasus ini, penyidik tim khusus Bares Krimpolri telah menetapkan tiga tersangka yang dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Ketiga tersangka tersebut yakni Irjen Verdi Sambo, Bripka Riki Rizal RR, dan Kuatmaruf KM asisten rumah tangga Irjen Sambo. Sedangkan berada Richard Eliezer yang ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya, disangkakan pasal 338 yang berisi pembunuhan. Irjen Sambo merupakan pihak yang memberi perintah kepada RR dan Rai untuk membunuh Brigadir J. Sementara, baku tembak di rumah dinas Irjen Sambo hanya skenario untuk menutupi kematian Brigadir J. Selain menetapkan empat tersangka, tim khusus yang dipimpin inspek.